Ya, oke teman-teman, mungkin penasaran ya tadi dengan pertanyaan terakhir, ini kelanjutannya nih. Tapi jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Ya oke Mbak Ci, kan sekarang itu lagi pandemi COVID-19 ya. Itu gimana tuh? Berpengaruh nggak ke kondisi perusahaan? Atau gimana sih cara menghadapinya versi dari seorang intervener kayak Baros ini gimana? Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat pandemi, semua pengusaha pasti jawabannya sama ya. Wah ini sangat berpengaruh sekali gitu, revenue mereka turun, atau mungkin yang benar-benar hilang sama sekali sampai mereka harus mengurangi pegawai, atau mengurangi gaji, seperti itulah. Tapi alhamdulillah sih untuk roadshow sendiri ya, sampai saat ini masih bisa survive lah, masih masih stabil, walaupun dengan resiko-resiko kontrak kami mundur, misalkan gitu. Pembayaran alhamdulillah yang ongoing masih on time ya, hanya mau keluar sedikit, tapi masih belum terlambat lah, seperti itu. Terus cara mengatasinya, kami tuh tiap pagi itu selalu skype call gitu, dari bulan Maret, ya kita WFI tuh. Ya, Maret. Maret ya, Maret ya. Maret ya, Maret ya. Mulai April lah, akhir April ya. Nah, April, Mei, Juni, jadi udah hampir 3 bulan. Nanti kan kita WFI, kita tiap pagi tuh pasti skype call, kadang-kadang saya denger sih teman-teman tuh kayak suaranya lemes gitu, tiap hari, kita internal meeting, tapi kliennya sendiri susah dihubungin, misalkan seperti itu kan, ini kontrak kita nih digantung, misalkan seperti itu lah. Meeting-meeting approval di klien gitu, juga belum ada kejelasan, pasti itu. Itu kekecewaan atau kekhawatiran gitu, pasti ada. Tapi, Alhamdulillah sih 3 bulan berlalu, ya kita ngasih, oil and gas itu tidak se, impactnya tidak sedahsyat yang di luar oil and gas, seperti yang parwisata, atau bisnis-bisnis yang lain, ya retail, gitu ya. Alhamdulillah masih bisa di, ya apa namanya, dilewatin lah. Kita struggle banget sekarang, jadi sekarang kita benar-benar yang sampai akhir tahun itu, kita jadi kerja dua kali, jadi kita speednya kita percepat gitu, gimana caranya yang kemarin agak slow itu, kita bales lah, jadi kalau klien-klien kita kejar-kejar gitu, ya mungkin agak-agak bete gitu. Nah apa-apa, ini sharing aja nih Mbak Rosy. Luar biasa, menurut saya itu luar biasa, karena di tengah pandemi, terus di tengah harga oil for ice yang sangat turun, ya mungkin sempat dulu, sempat dibuat nol ya, kalau saya lihat. Iya, sempat minus kan ya. Nah itu, kalau saya lihat di perusahaan-perusahaan multinasional ya, mereka mulai melakukan rasionalisasi atau merumahkan ya karyawannya itu, kalau untuk Mbak Rosy sendiri gimana itu? Apakah melakukan hal yang sama? Atau gimana sih? Untuk keluar dari krisis yang kemarin itu, yang sempat harga minyak itu minus itu gimana tuh? So far sih, saya masih bertahan ya, dengan pegawai, dengan jumlah yang saya pikir juga jumlah efisien ya, tidak kebanyakan dan tidak kedikitan juga. Itu untuk kesejahteraan pegawai, itu kita masih lancar, tidak perlu merumahkan, tidak perlu mengurangi gaji, atau menjutikan tanpa dibayar gitu. Enggak sih. Alhamdulillah, kita sekarang lagi ngebut nih, jadi kemarin mungkin 100 km, sekarang kita 200 km per jam, kalau bisa kita lari nih. Luar biasa. Luar biasa nih, luar biasa. Terus ini, kalau boleh nanya nih, ini saya masuk ke pertanyaan yang sangat ditunggu nih, bagi para intervener juga nih, mereka masalah nih, dari seorang Mbak Rosy ini yang memimpin startup lah, startup company, tapi dengan umur yang baru belajar berjalan, sekarang udah mulai berlari, itu kiat-kiat sebagai seorang Mbak Rosy itu apa sih? Apakah modal, modal yang harus itu bagi seorang Rosy Purnama Syari untuk pada tahap seperti ini? Apakah modal, kalau saya katakan, kalau saya kan mungkin modal dengkul ya? Apa sih modal dengkul? Modal kapital harus sekian, keberanian atau modal keberanian atau apalah? Gimana nih Mbak Rosy? Boleh diterangkan nggak? Modalnya apa tuh? Untuk kita berani. Modalnya apa nih? Berani. Saya pikir sih, modal secara kapital itu memang perlu ya, tapi itu kan kita nanti, kalau kita bicara, proyeknya udah ada nih, kita harus naik proyek itu dulu kan sebelum kita dibayar. Tapi untuk startup itu sendiri, kita planning ke depan ini, kita mesti targetin, kita refinang setahun tuh, omset kita berapa. Kira-kira itu. Dan caranya harus kita mau capai kesana itu seperti apa. Karena menurut saya ya, mencari proyek atau deal itu, jauh, satu nomor, satu level di bawah lebih mudah daripada manage people. Jadi, banyak kesalahan-kesalahan saya itu di masa lalu, di awal-awal perusahaan itu, proyeknya udah ada atau akan ada, tapi karena people manajemennya gak benar atau saya mungkin dari proses hiring juga gak udah-udah gak sesuai. Saya sendiri sampe gak tau nih, standar saya meng-hire orang tuh harusnya seperti apa. Nah, sehingga proyek-proyek itu lopas. Satu proyek-proyek itu selesainya tidak sesuai waktunya. Jadi, kos-kos yang saya keluarkan itu tadinya harusnya 100 jadi 300. Nah, jadi saya pikir itunya sendiri di tim manajemen kita sendiri atau people manajemen itu sendiri harus sudah settle di awal gitu. Siapa-siapakah orang-orang atau calon-calon kandidat-kandidat orang yang akan bekerja sama dengan kita. Karena kita bukan superhero terus kan gitu. Saya dulu waktunya, dua bulan pertama sendirian, tapi setelah itu, setelah masuk orang baru kok jadi berantakan gitu kan. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Oh, jadi lebih ke manajemen orang ya. Manajemen orang. Jadi, modal dulu itu keberanian sebenarnya ya. Berani dulu ya. Berani dulu baru masuk ke kapital ya. Modal kapital ya. Baru sekarang baru manajemen ya. Itu manajemen perisi barosi seperti apa ya? Maksudnya, apakah barosi ini turun langsung mengatur orang atau punya istilahnya second layer lah untuk sebagai tidak langsung lah. Secara tidak langsung nanti report ke barosi. Itu gimana? Atau semua karyawan barosi ini report ke barosi atau seperti apa tuh dalam people manajemennya barosi? People manajemennya waktu pertama kali kalau pegawai yang masih sedikit semuanya kesahayaan. Dan itu pun dalam hal saya harus belajar. Jadi mungkin ada pelajaran-pelajaran baru yang saya alami gitu ya. Untuk perpajakan dan legalitas dan administrasi itu saya handle semua. Dan saya harus mengajari itu juga ke pegawai baru. Itu yang sampai dua tahun pertama itu saya bisa pulang malam benar-benar dokumen, wording, angka, penulisan itu saya cek satu-satu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kan saya nggak harus mikir internal segitu dalamnya gitu ya. Saya harus belajar. Sampai akhirnya beberapa orang mungkin keluar masuk atau mungkin nggak cocok keluar. Saya gantikan dengan yang baru gitu. sampai akhirnya sekarang ini tahun ketiga ini jauh-jauh lebih stabil. Jadi kita udah punya empat departemen dengan manajer masing-masing. Ada technical department, finance dan tax department, sales department, project department. Jadi ada empat. Dan itu ada manajer masing-masing. Jadi nanti dari manajer itu yang akan report ke saya. Dan kita weekly meeting pun saya nggak hanya ngobrol dengan manajer. Jadi semua setahun saya ajak ngobrol. Jadi saya benar-benar yang tipe orangnya dari dulu memang pengen tahu tuh sedetail-detailnya. Jadi banyak yang saya pelajari. Paling nggak untuk supervise mereka report ke saya, saya ngerti gitu. Ngerti banget. Jadi nggak sekedar formalitas reporting. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan dulu tentunya tidak datang dengan sendirinya. Apakah itu misalnya, tadi kan sempat tanya Mbak Rosi sampai terjun sendiri lah, terjun ke melihat warningnya, yang apa, teks, dan juga hukumnya ya, legalnya seperti apa, itu dari pengalaman sebelumnya atau emang atau dia belajar sendiri? Gimana itu? Kalau perpajak kan saya beli buku. Oh, belajar ya, belajar sendiri berarti ya? belajar. Terus diskusi dengan orang pajak. Jadi memang kita ada, kayak di tempat konsultasi gitu kan di kantor pajak, saya datang. Diskusi langsung gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk legalitas, itu juga saya banyak baca, ngobrol dengan teman-teman yang memang backgroundnya legal gitu. Terus, untuk yang, apa namanya, administrasi, nah memang saya orangnya kepo. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang lama, itu semua hal, semua kertas yang berhubungan dengan administrasi, itu saya baca gitu loh. Walaupun sebenarnya bukan pekerjaan saya. Jadi dari situ saya belajar banyak sih. Oke. Terus, ini pertanyaan terus nih. Itu, waktu jadi profesional, itu nilai-nilai apa sih yang maksudnya Mbak Rosy bawa nih ke nilai ini, maksudnya dalam hal ini nilai ini dari perusahaan ya, maksudnya apakah itu misalnya teamwork atau trust atau ownership, ya seperti itulah nilai-nilai perusahaan pada umumnya ya. di copy paste enggak atau dibawa ke perusahaan yang sekarang dipimpin? Gimana? Beberapa hal saya bawa, tapi beberapa hal yang saya pikir dulu bikin saya agak trauma gitu enggak saya bawa. contohnya nih yang jelek dulu ya, saya punya atasan dulu yang suka marah-marah. Oh itu mah udah dimana-mana kan? Iya kan? Ada yang misalkan sampai gebrak meja gitu. Saya disini enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya dibilangin, kok enggak galak banget gitu kan? Ya, saya enggak mau kayak gitu karena saya pernah digituin gitu. Jadi, pengalaman itu guru yang terbaik. Pengalaman guru yang terbaik itu ya, luar biasa nih. Salut siapa. Saya bangga nih bisa jadi temannya Rosy nih. Oke, selanjutnya saya mau nanya lagi. Selama 4 tahun ini mengerjakan proyek pernah rugi enggak Mbak Rosy? Pernah rugi enggak? Pernah. Awal-awal pernah. Awal-awal ya? Itu lebih ke apa? Maksudnya tidak deliver atau waktunya yang ya tidak deliver secara waktu atau kualitas atau seperti apa tuh? Salah perhitungan sih. Jadi, ada kos-kos yang kita enggak masukin. Sama mungkin di awal itu kan saya terlalu percaya aja yang penting dapat proyek itu kontrak saya tanda tangan. Tapi ternyata ada perubahan-perubahan kontrak yang saya enggak benar-benar pelajari. Misalkan perubahan invoice jadi lebih lama. Nah, itu kan ada kos-kos yang keluar. Terus, salah satu lagi misalkan saya punya pegawai yang saya harap harapannya itu mengerjakan pekerjaan A itu tiga bulan. Ternyata di setahun juga enggak beres-beres. Sedangkan yang tadinya kosnya dia cuma tiga bulan tiga puluh ribu jadi dua belas ribu gitu kan. Itu kan loss juga. Hal-hal yang kayak gitu itu paling krusial. Jadi, kita bayar pegawai bulanan sedangkan kita kan dibayar dengan si customer tidak per bulan. Kita harus manage benar-benar cash flow itu supaya si pegawai ini enggak bikin rugi company. jadi seharusnya saya ajarin sama mereka tolonglah pekerjaan itu memikirkan perusahaan juga karena cara kalian bekerja itu memikirkan perusahaan. Kos yang kalian keluarin yang harusnya sehari satu pekerjaan selesai kalian umur-umur jadi satu minggu artinya saya bayar tujuh kali lebih banyak dari yang seharusnya. Itu rugi menurut saya. Jadi, lebih ke project management ya? Iya. Tapi kan pengalaman sebelumnya sebenarnya Mbak Rosi ini lebih ke project management sebenarnya waktu sebelum mendirikan perusahaan ini ya? Lebih ke sales sih jadi project managementnya ada lagi project management Oh, jadi beda ya? Antara antara memanage sales dengan memanage perusahaan itu beda ya? Iya, betul. Karena kan memanage project itu kan kita mikirin dari sisi pajak kita memikirkan dari sisi invoicing yang kapan dibayar kalau pekerjaan yang lama kan dapat kontrak udah saya selesai pekerjaannya selesai saya harus cari kerjaan lain sampai dapat kontrak aja gitu saya dapat kontrak udah bukan saya lagi yang kerjain Nah, untuk setting goal sebenarnya Mbak Rosi sebagai seorang entrepreneur itu ada periodenya nggak? Misalnya long term short term itu seperti itu juga ya? Sama? Sama aja ya? Sama? Atau gimana? Setting goal Kalau kita dalam lima tahun ke depan targetnya ya? Kita annual target itu by number jadi ada angka tapi per quarter sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain per quarter kita bikin set numbers harus tercapai berapa tapi pada akhirnya kita setiap akhir tahun harus sudah achieve jadi target itu yang saya tentuin mungkin awal-awal tahun pertama ke-2 ke-3 saya nggak pasang target berdasarkan number tapi berdasarkan performance perusahaan aja jadi saya pengennya lihatnya omset udah nggak melihat profit tapi setelah kita udah masuk ke tahun 4 saya bilang harus numbers kita by end of year itu tidak lebih rendah dari yang tahun ke-3 jadi saya nggak mau ada penurunan Oke baru sini ini sebenarnya segmen ini segmennya nggak lari ngidul nih ngobrol, nyantai tapi semoga teman-teman serius ya tapi menurut saya ini kita channelnya kita ini berusaha santai tapi berilmu berisi ini ini pertanyaan terakhir mungkin ya menurut seorang entrepreneur Barusi ini seorang entrepreneur masa depan oil and gas kita ini ke depan seperti apa ya terus kiat-kiat nih terakhir nih kiat-kiat dari Barusi ini gimana supaya teman-teman yang mau mencoba pindah buatlah nih gimana nih maksudnya jadi seorang entrepreneur mau bidang apapun lah tapi saya yakin nilainya itu pasti sama lah nilainya kita lihat nilainya bukan bidangnya tapi saya yakin pasti nanti akan ketemu lah titik temunya dimana gitu yang ini aja lah lebih ke nilainya gimana eh silahkan sebenarnya kalau untuk ngasih pandangan oil and gas saya merasa kayak bukan kapasitas saya ya saya kan cuma di bagian kecil lah gitu tapi saya percaya sih dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang gitu ya akan jauh lebih baik lah insya Allah akan jauh lebih baik tapi kalau saya boleh bicara untuk yang entrepreneur bidang apapun itu ya nggak cuma oil and gas kalau kita memang sudah experience dan tekun di situ gitu ya jalanin aja gitu jadi maksudnya entrepreneur itu jangan melihat barangnya dulu gitu tapi melihat kemampuan kita itu yang dikuatin gitu untuk untuk tekun di situ jadi kalau kita mau di oil and gas lagi sepi terus kita bilang itu bukan kesempatan yang tepat nggak ada kalau orang entrepreneur itu anytime kapan kalian mau mulai ya mulai aja gitu jangan melihat apa yang harus kalian jualin tapi yang dilihat itu sama customer justru orangnya ini orang yang menjual orang yang yang willing untuk untuk apa namanya menjadi pengusaha di situ itu yang akan mereka lihat jadi jadi jangan terlalu berketergantungan dengan wah situasi ini lagi nggak bagus harga minyak turun dolar lagi tinggi-tingginya atau tapi kalian mulai aja dulu gitu dengan dengan ulet dengan kerja keras tekun gitu pasti fokus pasti insyaallah di jalannya lah itu kalau pandangan saya secara general ya luar biasa tapi saya setuju kok tekun jujur ulet kerja keras itu nilai-nilai yang universal ya tidak hanya untuk seorang intervener nggak bohong lah itu lah tapi itu benar-benar emang applicable lah untuk semua bidang ya apalagi mau jadi intervener luar biasa lah baru sih oke teman-teman kalau Anda tertarik jangan lupa ya like subscribe akan ada sesi-sesi berikutnya kiat-kiat dari seorang Mbak Rosi Purnama Sari teman saya teman lawas yang memimpin seorang memimpin banyak anak buah seorang intervener seorang ibu rumah tangga sangat luar biasa lah terima kasih atas pengalaman yang diberikannya semoga sama-sama pengalaman-pengalaman ini bermanfaat untuk semua orang juga ya yang nonton video ini salam untuk keluarga suami anak terima kasih sampai ketemu di sesi berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih